Balikpapan ini dianggap sebagai pangkuan yang cantik, tapi kalau saya lihat... Indonesian National Shipowner Association atau INSA Balikpapan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia menggelar Coffee Morning di halaman Sekretariat DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Komplek Ruko Bandar Balikpapan selasa 4 Februari 2020. Coffee Morning dihadiri Ketua DPC INSA Balikpapan yang juga Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. Hadir di acara ini Kepala Imigrasi Balikpapan, Kepala Beha Cukai Balikpapan, Perwakilan Polresta Balikpapan, GM Pelindo Balikpapan, serta puluhan pejabat lainnya. Ketua DPC INSA Balikpapan, Rahmat Masud mengatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara atau IKN dan Balikpapan sebagai kota penyangga. Oleh karena itu dirinya berharap semua stakeholder yang terlibat terutama di dunia maritim atau di pelayaran dapat bersinergi dan bersama-sama membangun kota. Karena Balikpapan sebagai kota penunjang bukan hanya untuk IKN saja, tapi dari semua aspek termasuk ekonominya, maka perlu dilakukan pertemuan guna menyamakan persepsi untuk pembangunan. Apalagi Kalimantan hanya di Balikpapan yang memiliki pelabuhan laut internasional. Begitu pula bandara internasionalnya juga di Balikpapan. Posisi Balikpapan yang strategis menurut Rahmat Masud menjadikan kota ini sangat menarik dan seksi bagi para pelaku usaha di tanah air, bahkan dunia. Oleh sebab itu dikumpulkan para pelaku usaha di dunia maritim ini karena arus barang yang masuk memenuhi kebutuhan kaltim, khususnya Balikpapan sebagai penunjang IKN dipastikan 90 persen menggunakan kapal laut. Pemunan yang pertama kita di tahun 2020 artinya dalam rangka juga menyambut Ibu Kota Negara, dalam rangka juga menyambut persiapan Ibu Kota Negara, dimana Balikpapan sebagai penunjang Ibu Kota Negara, kita berharap semua stakeholder yang terlibat terutama di dunia maritim, di pelayaran ini bisa bersinergi dan bersama-sama. Karena Balikpapan sebagai penunjang bukan hanya untuk masalah Ibu Kota Negara, tapi dari semua aspek termasuk ekonominya, Kalimantan yang kita ketahui pelabuhan satu-satunya di Kalimantan ini pelabuhan internasional itu di Balikpapan, termasuk juga bandara, bandara internasional yang ada di Kalimantan itu di Balikpapan. Jadi posisi Balikpapan sangat strategis, makanya kami kumpulkan terutama di dunia maritim, karena arus barang yang masuk memenuhi kebutuhan kita di Kalimantan Timur, khususnya nanti di Kota Balikpapan sebagai penunjang Ibu Kota Negara, itu pasti 90 persen akan menggunakan kapal laut. Pak industri perkapalan saat ini seperti apa sih? Industri perkapalan kalau setahu saya baik-baik saja. Setahu saya baik-baik saja. Artinya jalan saja karena mau tidak mau itu pasti diperlukan, karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Yang mana satu sama lainnya nggak akan mungkin menggunakan udara, pasti akan terbatas, semua menggunakan laut. Makanya kalau ditanya bagaimana potensi perkapalan yang ada di Indonesia, saya jawab pasti akan berkembang. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Dari pulau satu dengan pulau lain pasti menggunakan kapal laut. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.